Buku Ikan Tipis Yamat mengantar kue ke rumah Tantenuy di juwata laut. Di perjalanan, dia melihat orang-orang menjemur ikan. Ikan itu tipis sekali. Itu ikan apa ya? Di rumah Tantenuy, Yamat disuguhi ikan goreng. Ikan ini juga tipis. Apakah ikan ini sama dengan yang dijemur tadi? Hmm, enak sekali. Yamat rasanya tak ingin berhenti memakannya. Lagi, lagi, dan lagi. Tahu-tahu, ikan dipiring Yamat habis. Yamat suka ya? Ayo kita buat lagi. Ajak Tantenuy, buat lagi. Bagaimana caranya? Oh, Tantenuy mengajak Yamat membuatnya dari awal. Dari ikan mentah. Ini ikan pepija. Disebut juga ikan tipis. Kata Tantenuy. Yamat heran. Mengapa disebut ikan tipis ya? Ikan-ikan yang di depan Yamat ini panjang dan bulat. Yamat belum pernah melihat ikan mentah sebanyak ini. Ketika masih mentah, ikan pepija ini lunak. Yamat suka memegangnya. Ayo kita iris ikan tipis-tipis seperti ini. Tantenuy mencontohkan caranya. Nanti kita buat ikan yang enak seperti tadi. Lanjut, Tantenuy. Yamat meniru Tantenuy. Iris, iris, iris. Setelah beberapa kali mencoba, Yamat bisa melakukannya dengan lancar. Yamat berhasil. Ikan pepija menjadi lebar dan tipis. Pantas saja orang menyebutnya ikan tipis. Ikan ini memang sama dengan yang dijemur tadi. Setelah diiris, ikan dicuci dua kali. Mula-mula ikan dicuci dengan air bersih. Lalu dengan air laut. Air laut membuat rasa pepija asin. Kita tidak perlu memerinya garam. Kata Tantenuy. Ikan tipis lalu dijemur. Kapan ikan tipis ini kering, Tante? Tanya Yamat. Tantenuy tertawa. Kamu sudah tidak sabar ya? Di dapur sudah tersedia ikan tipis kering. Tantenuy lalu menggorengnya. Aroma ikan goreng memenuhi dapur. Yamat memasukkan ikan tipis goreng ke dalam setoples. Menggoreng ikan tipis. Tampaknya mudah dilakukan. Boleh aku mencobanya, Tante? Dengan hati-hati, Yamat memasukkan ikan ke penggorengan. Yamat cepat-cepat mengangkat ikan lalu mencicipinya. Aduh, alat! Yamat lalu menggoreng lagi dengan waktu lebih lama. Namun, ketika dia mencicipinya. Aduh, pahit! Oh, Yamat tahu gini. Menggoreng ikan tipis tidak boleh terlalu sebentar. Namun, Yamat juga tidak boleh menggorengnya terlalu lama. Ikan yang digoreng Yamat enak sekali. Eh, ini apa? Aromanya sedap. Yamat ingin mencicipinya. Ini, pepija kuah kuning. Cobalah, kata Tante Nui. Wah, lezat sekali. Ternyata, ikan pepija bisa diolah menjadi berbagai masakan. Yamat berpamitan sambil memeluk satu stopless ikan tipis goreng. Dia tidak sabar untuk memberikannya kepada ibu. Terima kasih, teman-teman. Sudah mendengarkan buku dengan judul Ikan Tipis. Sampai bertemu di buku-buku selanjutnya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.